Intro Pemirsa, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa dari para pahlawan ya tentunya ya Besar sekali Dan tidak hanya sebagai warga Indonesia yang baik dan benar saja pemirsa Tapi kita juga bisa membudidayakan atau bisa meneruskan perjuangan dari para pahlawan kita yang sudah tiada ya Betul sekali, karena jika ingin bangsa ini maju memang harus seperti itu Betul, dan ini seperti yang dilakukan oleh Universitas Wahid Hashim Semarang, pemirsa di tanggal 24 April 2013 yang lalu Iya, mereka menggelar sebuah acara bedah buku hari terakhir Kartosuwirio Dan kita nanti akan memberikan ada liputan atau informasi selengkapnya tentang adanya bedah buku ini ya Iya, mari kita simak bersama Tetapi memang kita tidak tahu persis apakah 5 September atau 12 September Dalam istilah ini inteljen, kalau sudah 50 tahun itu memang bebas Mau dijual, mau dibakar, mau diumumkan itu tidak ada masalah Selama ini kita mengenal sejarah ini ditulis secara konvensional Iya, ini adalah satu kisah seorang pemimpin yang menurut saya masih banyak menginspirasi banyak orang sampai sekarang Kartosuwirio atau nama lengkapnya Soekarbaci Marijan Kartosuwirio adalah sebuah tokoh yang kontroversial Kalau kita bicara dalam buku-buku sejarah banyak digambarkan tokoh dari sisi gelap atau sisi hitamnya Tetapi di sisi lain mungkin sosok Kartosuwirio juga memiliki sisi putih Yang salah satu adalah beliau merupakan salah satu tokoh pejuang yang juga memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini Bahkan antara Soekarbaci Marijan Kartosuwirio dengan Kartosuwirio merupakan sebuah sahabat dulunya Satu guru yaitu Haji Umar Said Sokrawin atau miskin pun berbeda paham Dalam perjalanan sejarahnya ternyata Kartosuwirio harus berhaluan lain sehingga menerikan negara Islam Indonesia Setelah 50 tahun misteri kematian Kartosuwirio ternyata kemudian terungkap lewat buku karya Pak-Pak Fadlison ini Dimana melalui koleksi 81 foto Maka sejarah mengungkap bahwa Kartosuwirio dieksekusi di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu Waktu itu ada tiga tuduhan yang didudukan oleh Kartosuwirio oleh Soekarno Yang pertama adalah tuduhan untuk makar mendirikan negara Islam Indonesia Yang kedua tuduhan menghilangkan nyawa Soekarno Dan yang ketiga adalah tuduhan tidak taat kepada pemerintah pesat Dari tiga tuduhan itu yang diakui oleh Kartosuwirio hanya satu Yaitu makar atau mendirikan negara Islam Indonesia Baik, untuk lebih jauhnya nanti kita akan membedah buku itu Dan setelah hadir disini ada tiga panelis Tapi akan saya perkenalkan lebih dahulu ketiga narasumber itu Yang pertama jelas adalah Bapak Fadlison Bapak Fadlison lahir di Jakarta 1 Juni 1971 Kemudian beliau ini merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Budaya UI Atau Fakultas Sejarah Kemudian S2 nya melanjutkan di London The London School of Economic and Political Science Inggris Kemudian pembicaraan yang kedua adalah beliau Bapak Rektor Universitas Wadi Asim Semarang Bapak Dr. Haji Nur Ahmad Beliau lahir di Kudus Selain menjadi Rektor beliau adalah Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Kemudian beliau menjadi ketua Lembaga Perkuruan Tinggi Nahdlatul Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kemudian menjadi ketua Yayasan Majelis Hikmat Asma'ul Husna Se-Indonesia Jadi selain menjadi Rektor juga banyak pengalaman organisasinya Kemudian yang ketiga adalah Bapak Rukardi Lahir di Semarang 1 Januari 1976 Pekerjaan beliau seorang jurnalis atau wartawan Beliau merupakan alumni dari jurusan sejarah Fakultas Sastra Undip Untuk kesempatan yang pertama kami berikan kesempatan pada Pak Fadlison Mungkin bisa cerita kira-kira bagaimana kronologi kok bisa Mungkin terinspirasi untuk meneritkan buku tentang hari terakhir Katus Sulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah saya diundang ke Universitas Wahid Hashim Di Semarang ini Satu kebanggaan Yang saya hormati Bapak Rektor Pak Dr. Nur Ahmad Pak Rukardi Pak Agus Bapak-bapak para dekan dan pengurus Serta kawan-kawan mahasiswa Yang hadir pada kesempatan kali ini Terima kasih sekali lagi Saya tadi terkesan sekali sebelum bicara soal ini Karena tagline dari Universitas Wahid Hashim ini Menciptakan intelektualitas yang berkarakter gitu ya Karena Julian Benda dulu kan pernah Mengatakan salah satu persoalan Indonesia itu adalah The betrayal of the intellectual gitu ya Atau pengkhianatan intelektual Nah sekarang intelektual yang berkarakter saya terkesan Karena memang karakter inilah yang sekarang menurut saya yang menjadi masalah di Indonesia Ada pepatah yang mengatakan Kalau kita kehilangan harta Kita tidak kehilangan apa-apa Karena harta bisa dicari Kalau kita kehilangan kesehatan Kita kehilangan sesuatu Karena kesehatan sangat penting Tapi kalau kita kehilangan karakter Kita kehilangan semuanya If we lost the character We lost everything Katanya gitu Jadi saya ucapkan selamat kepada Pak Rektor Dengan satu moto yang menurut saya sangat tepat untuk perguruan tinggi Yaitu menciptakan intelektualitas yang berkarakter Nah kenapa buku Kartoswirio gitu ya Dan kenapa sosok ini perlu diangkat Pertama memang saya adalah seorang kolektor kebetulan Buku dan lain-lain tadi Nah satu hari saya ditawari satu dokumen foto pada tahun 2010 Yang merupakan dokumen foto asli Nah keaslian itu kemudian ditambah lagi dengan caption Yaitu keterangan foto Yang ditik dengan mesin tik yang asli juga Ini ada satu bundel 81 foto Ketika itu foto ini akan dibeli oleh seorang Jerman gitu Dan akan dibawa ke luar negeri Nah si penjual ini kolektor juga Menawarkan dulu kepada saya Karena saya punya perpustakaan gitu Jadi dia merasa sayang Ada rasa nasionalisme juga gitu Walaupun harganya dengan saya pasti lebih murah gitu ya Ketimbang dengan orang Jerman itu Tapi ya dia menyerahkan kepada saya Karena kalau disini pasti akan banyak manfaatnya Nah sejak saya menerima foto itu tahun 2010 Terus terang ini menjadi beban bagi saya Mau saya apakan foto-foto ini gitu Karena foto-foto ini adalah foto-foto asli Akhirnya saya sedikit riset tentang Kartos Wirio Memang saya punya cukup banyak buku Tentang Kartos Wirio Antara lain adalah buku yang ditulis oleh Pinardi Tahun 1964 Yang didasarkan atas Wawancara langsung dengan Kartos Wirio Ditahanan ketika itu Sebelum dilakukan eksekusi Buku itu ditulis jilid pertama Dan tidak pernah ada jilid keduanya Nah salah satunya Menurut cerita dari keluarga Kartos Wirio Kenapa buku Pinardi itu hanya satu buku Satu jilid itu yang berwarna merah Itu termasuk buku Langka juga Karena rupanya tentara ketika itu agak kurang berkenan Di belakang lampiran buku-buku itu Dicantumkan juga termasuk Kanun Azazi dan lain-lain Termasuk deklarasi negara Islam Indonesia Sehingga akhirnya terdokumentasi semua di dalam buku itu Padahal maksudnya itu ingin dihilangkan Nah yang menarik adalah Kemudian foto ini Menceritakan dengan sendirinya Bagaimana peristiwa eksekusi itu terjadi Jadi waktu saya tergerak Mencari data-data tentang Kartos Wirio Saya ketemukan satu waktu ya Yaitu eksekusinya adalah pada bulan September tahun 1962 Nah karena itu buku ini diluncurkan pada tanggal 5 September 1962 Jadi menunggu kira-kira 50 tahun Jadi persis 50 tahun Tetapi memang kita tidak tahu persis Apakah 5 September atau 12 September Di dalam dokumen tentara itu ditulis 12 September Tetapi di dalam memori keluarga Kartos Wirio Pertemuan terakhir dengan Kartos Wirio adalah 5 September Yaitu di Jakarta Yang ada di foto itu makan siang terakhir Dan foto ini saya perlihatkan juga kepada sejumlah sejarawan Mereka sangat tercengang Kok bagaimana foto ini bisa ada Karena ini adalah foto eksekusi pertama yang pernah ada terhadap politisi Dan yang terekam dengan begitu runut Dengan begitu rinci Bagaimana ada pertemuan terakhir Dengan keluarga Jadi kalau dilihat di foto itu Kartos Wirio makan siang Dan disitu ada istrinya Dewi Kulsum Dan ada 4 orang anaknya Ketika itu anaknya ada tinggal 7 orang Dari 12 orang anaknya Kartos Wirio Yang hidup tinggal 7 orang Sekarang yang hidup tinggal 4 orang Menurut saya kita harus lebih adil Melihat dia sebagai seorang yang punya kelebihan dan punya kekurangan Sebagai murid dari Hos Cokro Aminoto Ini bukan sosok sembarangan Kartos Wirio adalah salah satu murid kesayangan dari Cokro Aminoto Dan dia berasal dari keluarga yang sebetulnya abangan Dari daerah Cepu sini Orang Cepu dia aslinya Banyak orang mengira ini orang Jawa Barat Bukan ini orang Cepu Jadi dia pernah menjadi ketua cabang Yong Yava Cabang Surabaya Jadi cabang penting di Surabaya ketika itu Dan ketika berdiri Yong Islametan Bon Dia menjadi ketuanya Sebelumnya ada seorang ketua Kemudian dia menjadi ketua umum dari Yong Islametan Bon Dan kemudian dia adalah pelaku sumpah pemuda Jadi Ya ini adalah satu kisah Seorang pemimpin yang Menurut saya masih banyak Menginspirasi banyak orang sampai sekarang Mohon maaf agak terlalu panjang Pak Terima kasih sebagai pengantar itu dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk selanjutnya mungkin ini dari Pak Nur Ahmad Selaku intelektual muslim Memandang bagaimana sosok kartu seserta Bagaimana buku Hari terakhir kartu surya ini Karya Fadrian ini Yang menarik Dari apa yang disampaikan oleh Pak Fadrian ini Bukunya setebal ini Itu memang kebanyakan Atau isinya hanya foto-foto saja Tapi di cetak leks Jadi ini foto eklusif Yang Tidak banyak orang bisa Membelinya Atau tidak banyak orang bisa Menemukannya Cuma saya Saya agak curiga Foto ini dikeluarkan setelah 50 tahun Kematian Kartu surya Dalam istilah inteljen Kalau sudah 50 tahun Itu memang Bebas Mau dijual Mau dibakar Mau di Umumkan Itu tidak ada masalah Sehingga Persoalan-persoalan lama Yang sudah Sangat rahasia pada saat itu Tapi kemudian Sudah Waktunya 50 tahun Ya dibeberkan Seperti FBI Membeberkan CIA Membeberkan persoalan-persoalan yang Memang sudah lama Kemudian dibeberkan Apakah ini kebetulan Mau dibeberkan Lalu ketemu Orang pecinta Barang-barang lama Sehingga dibeli sekaligus Apakah ini Atau memang Foto ini Adalah foto yang Sangat dirahasiakan Alhamdulillah Meskipun ada foto ini Sekarang ini Tidak ada gejol Apa-apa Masyarakat sudah menganggap Ini sesuatu yang biasa Tetapi Menjadi luar biasa Karena Foto ini Memang baru Dikeluarkan sekarang Dari seorang Yang punya sejarah Bagi bangsa Indonesia Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bisa dikatakan Sebagai Varian baru Karena Selama ini Kita mengenal Sejarah ini Ditulis secara Konvensional Ya ini Menggunakan Data-data tertulis Bahkan mungkin Sketsa-sketsanya Yang ngantung Yang notabene Dia Bikin sketsa Tapi itu Peristiwa-peristiwa penting Jadi dia selalu hadir Dalam peristiwa-peristiwa penting Misalkan dalam Perjanjian linggar jati Yang ngantung Datang Kemudian bikin sketsa Dan itu sketsa real Dan itu pun Saya pikir juga Bagian dari Sebuah Karya sejarah Dengan genre Visual Seperti itu Barangkali itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita beri aplaus Pak Rukardi Kita buka Termin pertanyaan Sejarah kita ini Seringkali mengalami Pelencengan Terutama karena Pengajarnya sendiri Dan orang-orang yang belajarnya Tidak memahami Sejarah itu secara Apologis Terutama Misalnya Intinya Apa yang sudah lewat itu Biarlah saja berlalu Tapi kita bisa Mengambil pelajaran dari itu Yang paling penting adalah itu Kemudian Ini saya Membawa Diskusi ini Kedalam Wacan akademik Misalnya Kalau misalnya kita terus-menerus Memahami sejarah Secara salah Maka interpretasi terhadap datanya Mungkin akan meleset Hasil analisisnya juga Tidak tepat Kemudian hipotesisnya Tidak akan terbukti Kurang lebih seperti itu Dan di Pos Era-era Pos Suharto sekarang ini Ada Kasus-kasus semacam ini juga Yang sangat dekat Dengan lingkaran kekuasaan kita Yang mungkin Seperti Timur-timur Yang seringkali tidak diakui Sebagai sebuah aneksasi Dan Banyak sekali fakta-fakta Yang masih ditutupi Sehingga Saya ingin Meminta tanggapan Dari Bapak Fadlizon Sebagai orang yang dekat Di lingkaran kekuasaan Bagaimana caranya kita bisa Menyiasati hal ini Supaya saya tahu Memang Tidak semua fakta Bisa dibuka ke publik Karena tidak semua orang Punya kapasitas Untuk memahami itu Dengan kepala dingin Tapi Apakah Di dunia akademik sendiri Katupnya itu Tidak boleh dibuka Demikian Terima kasih Kita melihat juga Bahwa Masih banyak Peristiwa-peristiwa itu Yang Belum terungkap jelas Ya Sama sekali Mungkin masih juga Ada sensitivitas Tetapi juga kita kurang terbuka Menghargai Sejarah gitu Contohnya misalnya Peristiwa seperti Apa Rawagede Rawagede ini adalah Satu pembantaian Terhadap Para Masyarakat Para petani Di Kerawang Sekarang ini Ada sejumlah Kawan-kawan Yang berusaha Membawa ini Ke pengadilan Di Belanda Ini peristiwanya Tahun 46 Tetapi Akhirnya Dibawa ke sana Dibawa ke pengadilan Di Belanda Dan menang Jadi akhirnya Para janda Dalam peristiwa Rawagede Mendapat kompensasi Dari pemerintah Belanda Nah kita sekarang nih Negara satu-satunya Di dunia Yang belum mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 Adalah Belanda Sampai hari ini Tidak mengakui Belanda hanya mengakui 27 Desember 1949 Sesuai dengan Perjanjian KMB Saya termasuk Kawan-kawan ada Yang di depan Sebetulnya Yang mereka ke Belanda itu Ingin Belanda mengakui 17 Agustus 1945 Karena kalau Belanda mengakui Mereka takut Kalau Belanda mengakui 17 Agustus sebagai Kemerdekaan Indonesia Maka apa yang dilakukan Oleh Belanda Tahun 1945 Sampai tahun 1949 Adalah agresi militer Pelanggaran ham berat Dan pelanggaran ham berat itu banyak Westerling Yang katanya 40.000 Ya Walaupun mungkin Akanya tidak sebanyak itu ya Gitu Kemudian ada lagi Peristiwa rawa gede Peristiwa ini Peristiwa itu Yang banyak sekali Gerbong maut Ya Peristiwa macam-macam Nah Ini sekarang sedang diusahakan Dibawa Ke Belanda Di Belanda itu kan ada Pengadilan International Court of Justice Jadi kalau Belanda Mengakui ini Maka kita bisa mendapatkan Kompensasi gitu Karena ini adalah Pelanggaran ham berat Jadi Ini adalah Satu sisi lain Dari sejarah kita Yang sebetulnya masih hidup Dan kalau pemerintah ini Sadar sejarah proaktif Mestinya Ini dipakai sebagai Salah satu alat diplomasi Dengan Belanda Karena Ini sesuatu hal yang perlu Gitu loh Termasuk kita tuh Banyak sekali Kekayaan-kekayaan kita Yang dibawa ke sana Kekayaan intelektual ya Manuskrip-manuskrip Apa Naskah-naskah kuno Yang karya-karya Rongo Arsito Semuanya ada di Belanda Tapi kita sampai sekarang Tidak pernah mau meminta Kembali ke Indonesia Kalau Mesir Itu sekarang Melakukan protes Dan meminta kembali Barang-barangnya Yang dibawa oleh Inggris Di British Museum Begitu juga Yunani Berusaha meminta kembali Artefak-artefak Yang dicuri oleh Inggris Di Parthenon Irak juga berusaha Meminta kembali Istargate Yang ada di Babylonia Tapi Indonesia Sampai sekarang Tidak meminta apa-apa Gitu Itu hebatnya Dan luar biasanya kita Terima kasih Terima kasih kepada Pak Fadrizon Pak Nur dan Pak Rukhati Para hadirin Peserta bedah buku Yang kami hormati Saya yakin Masih banyak pertanyaan Yang ingin disampaikan Oleh karena itu Saya selaku Narasberg Tidak akan menyimpulkan Tapi yang penting Bangsa yang besar Adalah bangsa yang Menghargai sejarahnya Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Saya agri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax